Intro Assalamualaikum Bang Diki Waalaikumsalam Pak Reja Apa kabar Pak? Alhamdulillah Hari ini apa nih yang mau kita review Hari ini kita mau review sepeda Dari Genio nya Pak Yang tipe tertinggi Tipe tertinggi dari Genio ya Oh ini unitnya ya Oh ini bener unitnya Pak Unitnya warna Black Coffee ya Black Coffee Genio apa nih Bang Diki? Ini dari Genio Aston N1 Aston yang N1 ya Yang tipe tertingginya Emang Genio ada berapa tipe ya? Kalau Genio ini biasanya ada 4 tipe Pak Untuk sekarang yang kita produksi itu hanya 4 tipe Yang pertama Genio Orbi Orbi 1.0 Dan kedua Genio Atura Dan ketiga Genio dari Aston X1 Dan terakhir ini tipe tertingginya dari Aston N1 Aston N1 berarti tipe tertingginya ya? Ya tipe tertingginya Pak Oh ini unitnya ya? Bener sekali ini unitnya Nah ini kelebihannya tipe tertingginya itu apa nih? Sebenarnya simpel aja sih Pak Itu dari wattnya Pak Berapa voltasenya Bang Diki? Untuk voltasenya 48V 600W 600W ya? Berarti 48V 600W Ya benar sekali Pak Oke fiturnya hampir sama kayak yang lain Nah kalau disini kelebihannya dari ada tripnya kita Pak Nah ya benar tripnya itu Ya menentukan jarak pemakaian kita bisa kelihatan dari trip sini Pak Oke Benar Berarti semuanya hampir ada ya? Kalau untuk fitur-fitur yang lain hampir sama sih Pak sebenarnya Pak Dari fitur lain dari speednya juga dia hampir sama banget Oke Iya benar Modelnya kurang lebih hampir sama kayak Dresden ya? Ya kurang lebih kayak United yang kita review kemarin kurang lebih kayak Dresden Pak Kayak Dresden ya? Tapi kalau kelebihan Dresden kemarin dia ada sand depan belakang Sand depan belakang Kalau yang untuk Genio ini? Kalau Genio ini tidak ada semua nadanya di belakang saja Oh cuma nadanya di belakang saja ya? Depannya tidak ada ya? Ya benar sekali Pak Tapi untuk harga sendiri Bang Diki gimana ini harga? Nah kalau untuk harga dia relatif murah sih kalau lagi saya Pak Murah ya? Untuk relatif harga 6,8 6,8 juta? Iya 6,8 juta Itu belum dipotong diskon ya? Belum dipotong diskon dari Alobanknya Alobank berapa persen Alobank diskon? Kalau dipotong Alobank itu 10% Pak Berarti 6,8 juta dikotong 10% ya? 6,8 juta 6,8 juta Benar sekali Pak Kurang lebih kisaran 6,120,000 ya? Iya Oke ini unitnya nih teman-teman Sudah ada shock blacker ya seperti biasa Di unit-unit yang lain juga ada shock blacker nya Nah ini yang bikin enak ada footstep nya ya ya footstepnya itu jadi bisa buat ini ya bisa buat kalau kita lagi bawa untuk kaki selonjoran selonjoran atau buat kita bawa putra atau putri jadi spacenya lebih keluasa sih iya nih contohnya nih pak saya contohkan pak ya caranya kayaknya ini lebih oh jadi lebih lega ya kalau ada footstepnya jadi lebih lega dia ya iya lebih lega dia jadi memang bener kalau misalkan responsibilities mereka juga elliptis banget Pak kayaknya enggak ngerasa capek banget itu nggak terlalu duduk juga pas pada loh now output Explore pemakaian kita Iya ya ya Oh bukan select banget banget lah untuk masyarakat Oh jadi pas tampil tuh ada LED warna hijau gitu ya keren keren banget ya ya mulai dari speednya speednya kalau ya speed awalnya untuk speed awalnya itu 23 km 23 ya keduanya bisa sampai sampai dengan 33 km nah yang ke dan ketiga nih Hai dan untuk ketiganya sampai di 43 43 43 44 km per jam ya malah lebih malah Pak bisa sampai dengan 44 km keren 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 tergantung tracknya ya Pak ya oke oke Bang Diki tadi kan kita udah bahas jenio n1 ya jenio n1 Hai nah banyak pertanyaan dari customer yang sudah-sudah berkunjung dan membeli e-bike di Transmasa Herang itu kalau misalkan dicuci atau kena hujan gitu itu masalah enggak ya sebenarnya enggak masalah enggak masalah ya enggak masalah ya kena hujan tuh enggak masalah asal jangan kena banjir Oh jangan kendem banjir jadi perlakuannya sama kayak motor mobil kalau kena banjir juga nggak bisa gitu ya kayaknya aja kalau motor motor kena banjir ya pasti dia ngaruh koit ya koit nah gok dan lain-lain jadi mogok gitu ya memang memang bukan dipungsikan untuk menerjang banjir ya menerjang banjir lebih ke ininya kalau misalnya kena hujan sedikit ini kena nerjang air dikit enggak masalah itu nggak masalah ya Nah kalau untuk daya angkutnya itu kan 120 kg ya berarti bisa berboncengan dua orang karena memang ada boncengannya kan ya tapi kalau untuk dua orang dewasa kira-kira worthnya ya enggak wari banget Pak enggak ya enggak wari banget kalau misalkan dewasa sedangkan kita kapasitasnya aja kan itu dua 120 120 kilo 120 kilo atau kalau misalkan enggak sampai overcapacity orang dewasa tapi enggak overcapacity 120 kilo kipas ya kurang lebih lah kurang lebih lah nggak bisa kurang lebih paling lebih baik jangan dikembang misalkan 120 kilo lah 120 kilo pas enggak papa enggak masalah itu emang itu udah kapasitasnya udah maksimal kapasitasnya segitu gitu cuman kalau misalkan dua orang dewasa dia terlalu sempitnya sih ya dua orang orang dewasa sempit sempit ya memang karena di desainnya untuk anak-anak sebenarnya itu lebih ke anak-anak sebenarnya sepeda itu tupa sebenarnya kalau dewasa di depan dibakangnya anak-anak nggak masalah nggak masalah paslah kalau menurut tempatnya pasti memang desainnya itu untuk satu orang dewasa dan satu orang anak ya baik itu bapak atau ibu ya jadi lagi kalau sama-sama dewasa juga kita lihat kakinya yang dibonceng itu terlalu nilap sih ya terlalu nilap banget malah nggak enak banget ngeliatnya ya jadi memang dihususkan untuk satu orang dewasa satu orang anak ya memang bisa buat jemput sekolah atau jemput sekolah pasar gitu ya single juga sendirian itu lebih lebih waris banget sih lebih bagus lah kalau menurut saya nah untuk harganya sendiri jenny n1 ini di harga berapa kalau untuk jenny n1 ini di harga 6,8 6,8 itu belum termasuk promo alobank Pak jadi 6800 dipotong alobank 10% kenanya jadi 6,2 juta ya 6,2 juta lebih segitulah kalau misalkan ini 6200 dengan spesifikasi yang mumpuni ya 40 km per jam speed lebih bahkan ya tadi kita cek sampai di 44 km ya 44 km tadi kan sebelum kita bicara gini kita udah nyoba kan tadi kan sendiri kan langsung lihat tadi 44 km per jam yaitu jarak tempuhnya juga lumayan jarak tempuhnya aja 30 sampai dengan 60 km sampai 60 km lumayan jauh berarti ya lumayan jauh ibaratnya sini tanggrang lah ya kurang lebih apa gimana Pak tanggrang ya sampai sih tanggrang lebih sih serang tanggrang itu tanggrang kabupaten lah ya ya bisa nggak nyampe tanggrang kota aja bisa bisa oke teman-teman kali ini kita bahas jenny n1 cukup sampai disini mungkin next video kita akan bahas spesifikasi e-bike yang lainnya tapi masih di United kali ya masih di United ya oke untuk pemesanan jenny n1 atau jenny oston n1 teman-teman bisa langsung kunjungi di Transmat Serang Jalan Ahmad Yani nomor 196-198 Ciceri Sumur Pecung Serang Banten atau teman-teman bisa kita langsung hubungin Bang Diki ya di nomor bawah ini ya boleh 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 sekali mahan Pak ya malah jadi lain dengan baik Oke jadi Bang Diki siap layanin teman-teman semua mau pemesanannya via online via WhatsApp atau mulai langsung ke sini banyak siap layanin ya siap Oke Bang Diki Terima kasih atas waktunya next kita akan bahas yang lain yang mana nih kira-kira buat episode selanjutnya biar teman-teman enggak penasaran untuk selanjutnya kalau misalkan Salvador belum datang ya kemungkinan ada yang brand lain Pak atura gitu ya kurang ataupun jenny oren jenny oren jenny oren menarik itu pencetus pertama sepeda listrik ya Transmat ya itu sebenarnya bestseller banget sih walaupun dengan harga 44.6 sampai ya saat ini promonya 4,6 juta itu itu menurut saya harga udah termasuk murah banget murah ya murah banget apalagi tambah diskon alobeng 10% ya oke teman-teman next nanti review kita akan review jenny oren orbi 1.0 saat ini harganya di 4,6 juta belum diskon potong alobeng 10% kurang lebih jadinya 4 juta 200 lah 4 juta 200 murah banget loh itu dan memang spesifikasinya hampir sama paling fiturnya aja yang dikurangin dari spek tertinggi ya oke sampai sini dulu teman-teman kita tutup podcast kali ini dan reviewnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax